Intro Bati Banyumas, Ahmad Hussein menggandeng pimpinan Bang Jateng Purwokerto dan Direktur BPR BKK Purwokerto agar mendistribusikan CSR-nya untuk membantu masyarakat melalui pengadaan grobak Cimol. Yang terinspirasi saat berkunjung ke Ratu Cimol. Hingga akhirnya 20 grobak Cimol senilai 70 juta rupiah diserahkan kepada pedagang kecil di Banyumas untuk berjualan beserta bahan bakunya. Bupati Banyumas, Ahmad Hussein menggandeng pimpinan Bang Jateng Purwokerto dan Direktur BPR BKK Purwokerto agar mendistribusikan CSR-nya untuk membantu masyarakat melalui pengadaan grobak Cimol bagi para pedagang kecil dan pelaku UMKM. Sebanyak 20 grobak Cimol senilai 70 juta rupiah diserahkan kepada warga Banyumas. Penyerahan simbolis dilakukan Hussein kepada warganya di halaman si Panji Purwokerto. Para penerima juga mendapat perlengkapan dan bahan baku sehingga mereka siap berjualan. Bupati berharap CSR semacam ini tidak hanya grobak Cimol, tetapi juga untuk usaha pertanian, industri, dan lainnya yang sudah dikelola baik. Ia berpesan agar penerima bantuan terus mendapat bimbingan dan pantauan yang baik oleh manajemen Ratu Cimol. Pemimpin Bang Jateng Cabang Koordinator Purwokerto, Lis Arofah Ambarwati, mengaku senang bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Alhamdulillah untuk membantu masyarakat yang terdampak, khususnya terdampak COVID-19. Dan pandemi ini kita peduli, Bang Jateng dengan BKK peduli kepada masyarakat yang terdampak. Untuk itu kita memberikan bantuan berupa gerobat Cimol beserta bahan bakunya untuk diteruskan kepada masyarakat melalui Ratu Cimol, Mbak Sikar. Insya Allah nanti ini akan bergulir terus. Karena nanti dari pedagang yang pertama ada kewajiban untuk membayar, kemudian nanti kalau sudah terkumpul kita belikan lagi, kita belikan lagi. Sehingga insya Allah ini akan semakin bergembar. Sementara Direktur BPR BKK Purwokerto, Sugeng Prijono berharap dari 20 gerobak nantinya dapat menjadi 100 gerobak. Hal itu karena terdapat 100 lebih pendaftar yang sudah diseleksi hingga menjadi 20 karena keterbatasan gerobak. Baik, jadi harapannya itu dari sekarang 20, mudah-mudahan segera mungkin bisa menjadi 100. Karena tadi sudah disampaikan yang daftar itu, Mbak Cika yang daftar 100 berapa tadi ya? 105 diseleksi menjadi 40, kemudian diseleksi lagi menjadi 30 karena keterbatasan gerobak. Bapak ini menyampaikan ini segera nanti mudah-mudahan tidak waktu lama lah, maksimal 3 bulan sudah 30 lagi ya Mbak Cika ya. Saya kira itulah harapan kami nanti manajemen yang ngatur dari Ratu Cimol, awal dari kita dan Bang Janteng ini sehari mudah-mudahan diharapkan bisa menyisikan 10 ribu, jadi nanti 3 bulan bisa bikin 30 gerobak lagi. 20 orang tersebut diseleksi berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, orang yang membutuhkan dan punya motivasi, khususnya masyarakat pengangguran, bukan golongan PNS atau golongan pekerja lain. Yang kedua, kriteria tempat jualannya dengan lokasi yang strategis. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan diharapkan akan juga berjalan selama sebulan-dua bulan lebih dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi jalan hidup mereka. Dari Banyumas, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.